hai 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 bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ibu tamundangan yang berbahagia serta sedulur jamaah fajrul Islam kita mulai saja acara pada malam hari ini Hai salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du yang kami hormati guru mulia kita punya Syakuri Yasin MA yang Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ini bisa hadir kembali di tengah-tengah kita Bapak dan ibu jamaah fajrul Islam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini setelah sekian lama kita tidak mengadakan kegiatan bulanan karena alasan sesuatu hal Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Sabtu 26 November tahun 2022 kita bisa kembali mendengarkan nasihat-nasihat guru mulia kita dan ini adalah suatu anugerah buat kita semuanya salawat dan salam merilah dan semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam beserta keluarganya dan para sahabatnya termasuk kita sebagai umatnya bapak dan ibu tamu undangan serta sedulur jamaah fajrul pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian dari Buya Syakur Yasin dengan tema membedah makna al-fatihah acara ini disiarkan langsung dari Aula Zikir wa mima fajrul Islam Bandar Agung baik Bapak dan Ibu serta seduluruh jamaah fajrul Islam kita langsung saja eh serahkan ke Buya Syakur Yasin kepada beliau dipersilahkan Bismillah tawakal Tuhan Allah 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 Ini terdengar jelas enggak? Kurang jelas ya? Hadirin dan hadirat Rahimahumullah Malam ini Kita ingin Membedah Surat Al-Fatihah Merupakan Salah satu surat Yang paling populer Karena surat ini Dibaca di dalam Salah Karena surat Al-Fatihah ini Selalu dibaca Ketika kita Mendoakan Teman-teman kita Baik yang sudah meninggal Ataupun yang masih Masih hidup Selalu Fatihah Kita baca sehari-hari Minimal sehari 17 kali Yaitu Isa 4 kali Subuh 2 kali Duhur 4 kali Ashar 4 kali Maghrib 3 kali itu Minimal 17 kali Akan tetapi Akan tetapi Orang membaca Fatihah ini Tidak seragam ya Bacaannya Mengapa demikian Ya Sebabnya ya Banyak hal yang menentukan Tetapi yang jelas Bahwa Orang membaca Fatihah Saya melihat sendiri Mendengar sendiri Bukan hanya Di Indramayu Tapi Sealam dunia Saya mendengar Orang baca Baca Fatihah Sealam Sealam dunia Dari Cara Baca Fatihah Yang masih Dipengaruhi Dengan Langgam lokal Yaitu Al-Kamdulillah Robil Ngalamin Al-Rokman Yerokim Sampai Walap Bedo Bedolin Ada yang Walap Bedolin Ada yang Walap Bolin Ada yang Walad Walad Dolin Macem-macem lah Itu Tidak akan Kita bahas Itu Jelas Karena Apa namanya Pembawaan Ya Langgam Masing-masing Yang ingin saya Lihat adalah Yang Bacaannya Yang Faseh Makarij Hurufnya Juga Betul Semuanya Yang Saya Lihat Bukan Hanya Di Indramayu Tapi Sampai Di negeri Belanda Di Inggris Di Afrika Utara Di Maroko Aja Zair Tunisia Libya Mesir Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Masih Banyak Sekali Orang Yang Membaca Fatihah Itu Dipotong Potong Seperti ini Mereka Membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Manteg Ar-Rahman Ar-Rahim Manteg Lagi Maliki Yawm Ad-Din Manteg Lagi Terus Iyak Iyak A'bud Iyak Nasta'in Indina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladina Annam Ta'alayhim Wa Iyil Makdubi Al-Layhim Walab Balin Hampir Yang Bacanya Dipotong Potong Itu Di Negara Negara Islam Bahkan Di pusat Islam Sendiri Di Mekah Iyak Bacanya Begitu Ya Betul Enggak Ya Dulu Kita Waktu Masih Pakai Parabola Itu Yang Bisa Live Langsung Itu Salat Terawih Itu Kan Jadi Bacanya Begitu Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yomuddin Terus Begitu Walab Dolin Amin Memperhatikan Enggak Di Mekah Amin Padahal Yang Betul Amin Isim Fi'il Amar Yang Mananya Istajib Tua Anak Kabulkan Doa Kami Orang Arabnya Sendiri Tidak Bisa Membedakan Antara Amin Dengan Amin Kalau Amin Itu Orang Yang Dipercaya Seperti Julukan Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Al Amin Kalau Itu Amin Isim Isim Fi'il Amar Nah Yang Jadi Pertanyaan Adalah Kenapa Tanda Tanda Baca Yang Di Dalam Al-Fatihah Kok Tidak Dihormati Sesungguhnya Masih Dipakai Enggak Ini Tanda Baca Artinya Kita Baca Al-Quran Itu Harus Menghormati Tanda Tanda Baca Memang Iya Tanda Baca Harokat Titik Dan Sebagainya Itu Tidak Langsung Dari Allah Dari Langit Kepada Kanjeng Nabi Tetapi Karya Hasil Karya Pemikiran Pemikiran Ilmu Pengetahuan Yang Berkembang Setelah Itu Yang Dulu Antara Ba Dan Tak Ba Tak Saya Nak Ba Tak Saya Nak Gambar Jukung Itu Tidak ada Titiknya Seperti Kita Antara E Dan E Bisa Dibaca E Dibaca E Itu Bisa Baca Ba Bisa Baca Ta Tidak ada Titiknya Para Ulama Setelah Itu Yang Menambah Titik Titik Itu Kalau Titiknya Dibawah Jukung Dibaca Ba Kalau Titiknya Dua Dibawah Ya Kalau Satu Diatas Na Kalau Dua Diatas Ta Kalau Tiga Diatas Ya Kan Sa Kan Begitu Kan Seperti Itu Kemudian Harokat Juga Tidak ada Jadi Kalau Tidak ada Harokatnya Wa Ilai Hitar Ja'un Bisa Atau Wa Ilai Hitur Ja'un Karena Tidak ada Harokatnya Nah Menghindari Supaya Jangan sampai Salah Baca Para Ulama Khususnya Di bidang Ilmu Tajwi Dan Kiraat Mereka Menggali Mempelajari Meneliti Memutuskan Sampai Musaf Seperti Sekarang Kita Terimain Termasuk Harokat Harokatnya Di dalam Harokatnya Juga Terjadi Banyak Perbedaan Di dalam Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Adamin Ar-Rahmani Rahim Maliki Yomijin Ada Maliki Yomijin Yang tulisannya Mim Lam Dan Kaf Nah Kalau Yang dibaca Panjang Maliki Harokatnya Berdiri Jadi Bacanya Maliki Sebagai Pengganti Alif Kita Jangan Menulis Al-Fatihah Mim Alif Lam Kaf Tidak boleh Tetap saja Mim Lam Kaf Tidak ada Alif Tetapi Harokatnya Yang Berdiri Begitu Telitinya Mereka Itu Mentranskripkan Al-Quran Supaya Menghindari Jangan sampai Ada salah Salah Baca Jadi Artinya Tanda-tanda Baca itu Semestinya Dihormati Betul Tidak Nah Tetapi Ternyata Tidak 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 Tetapi Saya tidak Menyalahkan Tanda kutip Saya tidak Menyalahkan Karena Saya Menghindari Diri Dari Menyalahkan Siapapun Tetapi Boleh Saya Bertanya Jadi Saya Sebatas Bertanya Mengapa Tidak Dihormati Tapi Tidak Menyalahkan Silahkan Anda Menjawab Nah Ini Yang Sangat Jelas Sekali Bahwa Setelah Alhamdulillah Hirabil Alamin Itu Ayat Ada Tanda Diatas Ayat Itu Lam Alif Silahkan Dilihat Alkunanya Lam Alif Ini Artinya Alamatul Waqfil Mamno Tanda Tidak Boleh Berhenti Silahkan Dilihat Lagi Alkunanya Ar-Rahman Nirrohim Juga Sama Ada Lam Alif Malanya La No Tidak Boleh Berhenti Setelah Allah Menderahim Terus Maliki Yawmiddin Ada tulisan Kola Ya Kan gitu Artinya Tanda Bahwa Sebaiknya Berhenti Tetapi Kalau dibaca Langsung Boleh Yang Lebih 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 Berhenti Tapi Tidak Mengapa Kalau dibaca Langsung Jadi Ar-Rahman Nirohimi Maliki Yawmiddini Iya Kanabudu Boleh Maliki Yawmiddin Berhenti Iyakkanabudu Terus Olak Berhenti Lebih Bagus Tapi Kalau Langsung Boleh Iyakkanabudu Iyakkanabudu Iyakkanasain Nah Disini Serim Baca lagi Iyakkanabudu Iyakkanasain Nih Berkenasain Satp Nasainu Kenapa Tidak ada Film Lama Memberi Tanda Lam Alif Tidak Boleh Dipenggal Ini Sebabnya Karena Antara Sifat Dan Mausuf Sifat Dan Mausuf Tidak Boleh Dipenggal Karena Akan Mengganggu Makna Bisa Dipahami Bisa Disahkan Contohnya Gini Hari ini Saya Melihat Gadis Cantik Sedang Makan Bakso Di Depan Rumah Paham Kan Nah Kalau saya Potong Antara Sifat Dan Mausuf Hari ini Saya Melihat Gadis Cantik Hari ini Saya Melihat Gadis Cantik Sedang Makan Makan Bakso Di Depan Rumah Enak Enggak Enak Enggak Saya Ulangi Lagi Hari ini Saya Melihat Gadis Mandeg Cantik Sedang Makan Bakso Di Depan Rumah Kan Burak Santak Kacau Maknanya Nah Begitu Juga Antara Alhamdulillah Hirabil Alamin Ngebelimande Arrohmannirrohim Langsung Malik Yomidin Juga Langsung Jadi Berhenti Disitu Kemudian Lanjut Lagi Yakanabudu Yakanas Ta'in Berhenti Disitu Nah Baru Ihdinas Surat Telmustaqim Sampai Walau Dodin Juga Nyambung Semuanya Jadi Ada Tiga Bagian Ini Nurut Silahkan Enggak Juga Silahkan Saya Tidak Menyalahkan Cuman Kalau Anda Bawa Mobil Kalau Tanda S Strip Boleh Gak Disitu Stop Mau Stop Silahkan Aja Paling Paling Diberipit Ya Kan Begitu Tanda P Strip Mau Mau Berhenti Disitu Mau Parkir Disitu Silahkan Aja Saya Bukan Polisi Aja Nah Tetapi Dalam Al-Fatihah Bisa Saja Bisa Saja Kita Berhenti Alhamdulillah Herobbil Adamin Berhenti Nah Kalau Sudah Berhenti Berarti Titikkan Kalau Sudah Titik Akhirnya Kalimat Baru Namanya Istiqnaf Kalau Istiqnaf Yaktadil Rafak Harus Rafak Jadi Ar-Rahmanu Rahimu Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanu Rahimu Berhenti lagi Boleh Maliku Yomidjir Kenapa Demikian Karena Nanti Ar-Rahmanu Menjadi Khobar Mubtadain Mahduf Takdiruhu Hua Jadi Hua Mubtada Ar-Rahman Menjadi Khobar Wal-Jumlatu Minnal Mubtada Wal-Khabar Fi Mahali Jaring Tetap Sifat Lafdul Jalal Maliku Juga Sama Hua Maliki Yomid Khobarun Limubtadain Makhduf Takdiruhu Hua Wal-Jumlatu Minnal Mubtada Wa Khobar Fi Mahali Jaring Juga Yaitu Sifatun Lafdul Jalal Alhamdul Lillahi Lafdul Jalal Majirulun Bi Bilam Ya Bahkan Sifatnya Juga Majirul Atau Juga Bisa Ar-Rahman Ar-Rahim Jadi Maf'ulun Bihi Li Fi'ilin Mahduf A'ni Ar-Rahman A'ni Malika Yomid Saya kira Semacam Itu Jadi Sebaiknya Tapi Saya tidak Menyalahkan Bahwa Dibacanya Langsung Seperti itu Nah ini Perlu Dihayati Karena Memenggal Kalimat Itu Tidak Boleh Ketika Itu Merupakan Satu Balungan Apa Balungan Kalimat Menjadi Kalimat Utama Ya Mubtadah Khobar Fi'il Fa'il Ya kan Begitu Sifat Musuf Mustasana Mustasana Minhu Itu Tidak Boleh Dipotong Karena Akan Merubah Merubah Makna Nah Antara Mustasana Dan Mustasana Minhu Seperti Walasri Innal Insana Lafi Khusrin Bolehkah Berhenti Itu Tidak Boleh Lihat Ada Tanda Lam Lam Alif Kenapa Disini Dihormati Difatih Tidak Dihormati Kenapa Apa Bedanya Sama Kok Ini Mustasna Mustasana Minhu Kecuali Sesungguh Manusia Itu Dalam Kerugian Kecuali Jangan Kerugian Anda Terus Kecualinya Misa Antara Fi'il Fa'il Antara Nah Yang Paling Banyak Yang Tanda Lam Alif Itu Dan Surat Panjang Panjang Itu Disurat Al-Waqiah Maka Diperhatikan Itu Panjang Sampai Napas Kadang 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 Tidak Tidak Napas Kita Tidak Nyampe Silahkan Berhenti Tapi Lalu Diulang Lagi Satu Kalimat Sebelumnya Itu Seperti Ulang 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 lagi Ulang lagi Kemudian Lagi Mana Mana Yang Bagus Apa Maliki Yaum Adin Maliki Yaum Adin Maknanya Maliki Itu Pemilik Kalau Maliki Itu Malikun Itu Raja Kalau Malikun Pemilik Alhamdulillah Harubillah Adamin Rahmani Rahimi Kalau disini Panjang Ya Maliki Nah Kalau di Negara lain Maliki Yaum Adin Nah Hampir Hampir Mirip Tuhan Pemilik Hari Akhirat Tuhan Menjadi Raja Raja Di hari Akhirat Hebat Mana Pemilik Dengan Raja Raja Lebih Hebat Dalam Penampilan Dalam Artian Bahwa Dia Terhormat Ya kan Gitu Memimpin Mengatur Ya Tetapi Dia Tidak Punya Kekuasaan Untuk Melakukan Apapun Terhadap Negaranya Yang sudah Dimiliki Oleh Orang Orang Begini Saya Raja Ini Majelis Dikirnya Jaul Saya Raja Tapi Saya Tidak Bisa Berbuat Sewenang Wenang Ada Pemiliknya Siapa Yang Berhak Untuk Merubah Bangunannya Mengadih Gentengnya Dengan Multiruh Ya Pemilik Saya Punya Gelas Ini Terserah Saya Mau Dibanting Mau Disimpan Mau Dipakai Terserah Saya Saya Pemilik Berkuasa Mutlak Untuk Memperlakukan Apapun Yang Saya Miliki Raja Gak Bisa Ngambil Sembarangannya Jadi Polak Balik Ada Sisi Saling Saling Melanggapi Tetapi Kalau Kita Perhatikan Bahwa Sifat Kepemilikan Tuhan Ini Sudah Tercover Sebetulnya Coba Kita Perhatikan Alhamdulillah Rabbil Rabbil Alamin Memiliki Rabbil Bukan Pemilik Tuhan Majikan Alamin Alhamdulillah Maliki Dari Rabbil Alamin Sudah Memiliki Jadi Kalau Kita Berpikir Dengan Variasi Yang Lengkap Ya Sebetulnya Maliki Tapi Sudahlah Karena Kita Sudah Mengikuti Mahab Sapi Ya Yaudah Kita Baca Maliki Masa Dipanjangkan Kemudian Ini Pernak Perniknya Dulu Ternyata Di Mekah Orang Orang Sholat Itu Ketika Baca Fatiha Tidak Dibaca Basmalah Begitu Allahuabar Langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin Tidak Tidak Dibaca Basmalah Kalau disini Dibaca Tidak Yang Bener Mana Yang Bener Mana Ini Adalah Perbedaan Tinjauan Kalau Kita Berbadab Shafi'i Itu Kita Melihat Bahwa Bismillahirrahmanirrahim Ini Adalah Ayat Pertama Bagian Dari Surat Al-Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ayat Kedua Jadi Fatiha Itu Bagian Dari Basmalah Itu Bagian Dari Al-Fatihah Jadi Bismillahirrahmanirrahim Ayat Pertama Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang Yang Kedua Tetapi Maliki Yang Dipakai Di Saudi Arabia Itu Basmalah Bukan Bagian Dari Al-Fatihah Jadi Ya Tidak Dibaca Langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Kemudian Yang Ketiga Ada Lagi Madhab Hambali Yang Mengatakan Bahwa Basmalah Bagian Dari Al-Fatihah Dibaca Hanya Dibacanya Perlahan Jadi Begitu Allahuakbar Pelan-pelan Baca Bismillahirrahmanirrahim Nah Baru Alhamdulillah Dengan Suara Keras Jadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nah Dengan demikian Jadi Itu sudah Bervariasi Nabi Muhammad sendiri Solatnya Baca-baca malam Enggak ya Enggak tahu Saya Tidak Menemukan Petunjuk Yang pasti Bahwa Nabi Baca Atau Tidak Sehingga Mengakibatkan Para ulama Berbeda Pendapat Dan mereka Juga Tidak Petunjuk Tidak Punya Petunjuk Yang Pasti Kalau Ada Petunjuk Pasti Tentu Tidak Berbeda Betul Enggak Berarti Selama Sekian Puluh Tahun Setelah Delapan Puluh Tahun Nabi Meninggal Dunia Tidak Ada Petunjuk Yang Pasti Nabi Baca Basmalah Atau Tidak Akibatnya Masing-masing Ulama Beristihad Ada Yang Membaca Ada Yang Tidak Ada Yang Dibacanya Pelan 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 Nah Alasan Yang Mengatakan Bahwa Basmalah Itu Bukan Bagian Fateha Alasannya Apa Alasannya Basmalah Itu Hanya Sebagai Pendahuluan Bukan Bagian Al-Fatihah Kita Mau Minum Juga Baca Bismillah Betul Enggak Bismillah Irrahman Irrahim Apakah Bismillah Bagian Dari Air Ya Tidak Kita Mau Makan Juga Bismillah Irrahman Irrahim Kita Mau Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Yang Baik Juga Baca Bismillah Irrahman Jadi Bismillah Adalah Bukan Bagian Al-Fatihah Yang Semacam Itu Buktinya Mana Ada Salah Satu Surat Yang Ada Basmalah Surat Apa Surat Atopah Atau Al-Baroah Itu Ada Basmalah Berarti Nah Itu Yang Jadi Persoalan Jadi Pertengkaran Antara Basmalah Bagian Fatiha Tidak Ternyata Ada Surat Yang Tidak Basmalah Kalau Begitu Surat Atopah Basmalah Bukan Bagian Dari Surat Atopah Tapi Di Fatiha Termasuk Nah Itulah Ya udahlah Mereka Bertengkar Sendiri Silahkan Saya Tidak Menyalahkan Yang Manapun Juga Nah Oke Selanjutnya Bahwa Kita Ini Dari Sejak Kecil Sudah Diajari Mulai Madrasah Ibu Tidak Iya Kalau Mau Makan Disuruh Baca Bismillah Rahman Rahim Mau Minum Bismillah Rahman Rahim Mau Pakai Baju Bismillah Rahman Rahim Mau Berkendara Bismillah Rahman Rahim Hampir Semua Pekerjaan Kita Awalnya Dengan Bismillah Rahman Rahim Itu Berdasarkan Hadis Nabi Yang Mengatakan Kulu Abenin Zibadin Layubdau Fihi Bismillah Rahman Rahim Fahuwa Akta Apa Saja Pekerjaan Yang Baik Apabila Tidak Dimulai Dengan Membaca Bismillah Rahman Rahim Sama Dengan Kuda Yang Buntutnya Dipotong Artinya Pak Buntut itu Enggak Enggak Penting Banget Sih Iya Kan Tetapi Akan Menentukan Harga Kuda Balap Juara Lomba Yang Memenangkan Berkali-kali Harganya Satu Miliar Tetapi Ketika Buntutnya Dipotong Harganya Berapa Seratus Juta Enggak Satu Miliar Tapi kan Larinya Masih Kenceng Juga Kan Enggak Ada Urusan Kalau kuda Enggak Buntutnya Enggak Pantes Ya Buntung Enggak Buntutnya Ya Kuda Buntung Larinya Kenceng Kok Kenapa Jadi Seratus Juta Harganya Satu Miliar Buntut Berapa Memang Iya Buntut Enggak Ada Harganya Tetapi Pantes Enggak Enggak Pantes Dan Harganya Menjadi Murah Itulah Makanya Kita Mulai Apa Saja Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Nah Kemudian Maksudnya Apa Bismillahirrahmanirrahim Itu Nah Disini Yang Kita Mulai Pembahasan Al-Fatihah Itu Bahwa Sementara Kita Melihat Bahwa Makna Bismillahirrahmanirrahim Itu Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Ada Lagi Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ada Yang Dan Ada Yang Lagi 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 Mancing Barangkali Lagi Mancing Lagi 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 Mandi Lagi Minum Lagi Mancing Disini Disini Yang Jadi Persoalan Adalah Apa Kaitannya Saya Minum Kemudian Dengan Nama Allah Mungkin Mungkin Ini Mungkin Ketergesahan Menerjemahkan Bahasa Arab Kedalam Bahasa Indonesia Karena Bi Disini Harfu Jarin Memang Yang Paling Populer Yang Sehari Hari Kita Dengar Dalam Persakapan Bahwa Bah itu Maksudnya Dengan Jadi Bismillah Dengan Nama Allah Bi Dengan Isim Nama Allah Dengan Nama Allah Itu Persoalanya Dengan Ya Mungkin Tidak Bisa Disalahkan Juga Karena Mereka Juga Yang Menterjemahkan Itu Sebelas Orang Profesor Para Ulama Besar Di Indonesia Para Profesor Semuanya Tapi Profesor Di bidang Ilmu Fikih Fukoha Di bidang Hukum Bukan Profesor Di bidang Linguistik Bukan Profesor Nahu Bukan Profesor Sorok Mungkin Awalnya Bismillah Dengan Nama Allah Di dalam Bahasa Jawa Di pesantren Pesantren Memaknai Bismillah Rahman Rahmeto Bismillah Ngawiti Ingsun Kelawan Nyebut Asmane Allah Ngawiti Ingsun Kelawan Nyebut Asmane Allah Mungkin Dari Situ Awalnya Menjadi Dengan Nama Allah Tetapi Kita Mesti Tahu Bahwa Alba Harfujarin Itu Dalam Bahasa Arab Pernah Saya Hitung Sekitar 36 Makna Ya Tidak Saya bahas Seluruhnya Sebagai Contoh Saja Ada Namanya Bah itu Bah Zaidah Sebagai Pemanis Kata Tidak Bisa Diterjemahkan Seperti Wakafa Bilahi Syahidah Sebetulnya Kalau Dibuang Dibuang Juga Tidak Merubah Arti Kafallahu Syahidah Wakafallahu Syahidah Banyak Dibuang Tidak Berubah Maknanya Tapi Tidak Cantik Jadinya Ya Jadi Bahasa Indonesia Apa Ya Cukup Allah Sebagai Saksi Artinya Ketika Kita Berbuat Baik Jangan Dimunculkan Ingin Dilihat Orang Itu Riang Sudah Yakinlah Allah Menyaksikan Kebaikan Kamu Kenapa Kamu Tidak Mencukupkan Biar Allah Yang Menyaksikan Kenapa Mesti Harus Dilihat Orang Lain Apa Tidak Cukup Itulah Makanya Wakafa Billahi Syahidah Namanya Ba Zaidah Kemudian Ba juga Bimakna Qosam Sebagai Huruf Sumpah Bukan Dengan Maknanya Tapi Demi Billahi Sama Dengan Wallahi Billahi Bukan Bukan Dengan Allah Tapi Demi Allah Kata Sumpah Ada Lagi Bak Sabab Biyah Anam Mujudun Huna Bi Wujud Dika Aku Ada Disini Disebabkan Karena Ada Kamu Banyak Menamanya Bak Sabab Biyah Dan Banyak Sekali Nah Ada Lagi Bak Namanya Bak Istiana Bak Istiana Itu Maknanya Dengan Yang Dengan Nama Allah Namanya Dengan Bak Istiana Hanya Saja Bak Istiana Ini Masuknya Pada Isim Alat Saya Motong Ayam Dengan Pisau Ghabah Tudajajata Bis Sikin Saya Motong Ayam Dengan Pisau Doroba Zaidun Amron Bil Asa Zaid Mukul Umar Dengan Tongkat Jadi Bak Itu Maknanya Dengan Namanya Istiana Masuk Pada Alat Jadi Kalau Bismillah Itu Diterjemahkan Dengan Nama Allah Ya Berarti Allah Itu Alat Gawat Kan Memangnya Allah Alat Alatnya Kamu Itu Persoalannya Itu Satu Saya Tidak Menyalahkan Ya Kalau Mau Baca Dengan Alat Ya Silahkan Saya Tidak Ingin Menyalahkan Siapapun Yang Mungkin Saya Mengingatkan Jangan Kau Anggap Tuhanmu Sebagai Alat Itu Baca Allah Allah Adalah Tuhan Segala Galanya Bukan Alat Kemudian Keduanya Lagi Kata Ar-Rahman Ar-Rahim Diterjemahkannya Maha Penyayang Ada Wawonya Enggak Dari Mana Dan Sok Baca dulu Bismillahirrahman Ar-Rahim Atau Bismillahirrahman War-Rahim Gitu Ada Wawonya Enggak Jadi Dan Dan Itu Dari Mana Datangnya Nah Ini Perlu kita Ketahui Bahwa Ar-Rahman Satu Sifat Ar-Rahim Satu Sifat Digabung Menjadi Kasih Sayang Bukan Kasih Dan Sayang Awas Banyak Sekali Kata Sifat Terdiri Dari Gabungan Dua Kata Ketika Dipisah Maka Maknanya Berbeda Ya Tandang Manisnya Kayak Gula Batu Jadi Tidak Menjadi Indah Semacam Itu Ini Jadi Persoalan Saya Belum Punya Usul Sebaiknya Bagaimana Terjumahannya Tetapi Yang perlu Diingat Bahwa Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Itu Sebetulnya Kosa katanya Sama Dari Kata Roh Empat Yang Terdiri Dari Roh Ha Dan Mim Rohimah Yar Yar Hamu Isi Mampulnya Marhum Painnya Rahim Dari Kata Rahim Yar Hamu Lalu Bervariasi Ada Rohimun Ada Rohimun Ada Rohmun Ada Rohimun Nah Seperti Silatur Rahmi Itu Salah Baca Silatur Rahimi Bukan Rahmi Kalau Rahmun Itu Rahim Dalam Perut Kalau Menyambung Persaudaraan Itu Silatur Rahimi Bukan Rahmu Tapi Juga Bukan Silatur Rahim Rahim Mahal Ini Bahasa Arab Ananya Panjang Pendek Itu Tidak Bisa Dimain Main Nah Hanya Saja Kalau Wajan Rohman Berasal Dari Rohma Juga Tapi Wajannya Fa'lan Fa'lan Rohman Dengan Tambahan Huruf Alif Dan Nun Di akhiran Jadi Rohman Maknanya Lilmubalagha Makna Yang Berlimpah Rohim Juga Sama Dari Rohmatun Roh Hakmim Tapi Wajannya Fa'ilun Lilmubalagha Juga Artinya Makna Berlebihan Wajannya Fa'il Hanya Saja Bedanya Wajan Fa'il Itu Lilmubalagha Tapi Bisa Bimakna Isim Fa'il Bisa Bimakna Isim Maf'ul Pada Umumnya Wajan Fa'il Itu Seperti Mabayna Qatilin Wajarih Qatil Itu Bisa Artinya Qatil Bisa Artinya Maktul Yang Membunuh Atau Yang Dibunuh Jarih Juga Sama Lalu Yang Diri Masalah Abang Apa Bedanya Kedua Duanya Adalah Wajan Lilmubalagha Nah Bedanya Kalau Rohman Itu Berlebihan Dalam Artian Kuantitas Kalau Rohimun Lilmubalagha Dalam Artian Kualitas Jadi Ini Orang Jawa Pinter Maksudnya Memakni Bahasa Jawanya Ar-Rahman Kang Welas Asih Yang Alam Dunya Maring Wong Kapil Mumin Kabeh Ar-Rahman Kang Welas Asih Yang Dalam Alam Akhirat Kang Wong Mumin Belaka Jadi Kalau Ar-Rahman Itu Berlimpah Ruah Tak Terhingga Tapi Kalau Rahim Berlimpah Ruah Tak Berkesudahan Terus Sampai Sampai Akhirat Itu Sense Of Languigenya Untuk Tumpu Perlu Banyak Pengalaman Juga Mesti Tinggal Diarap 20 Tahun Baru Bisa Merasakannya Kalau Belajar Enggak Bisa Jadi Artinya Bahwa Jadi Bagaimana Nah Begini Saya Melihat Yang Paling Cocok Menterjemahkan Bismillah Itu Bukan Dengan Nama Allah Tapi Atas Nama Allah Jadi Baru Nyambung Ketika Nabi Mengatakan Setiap Pekerjaan Baik Yang Tidak Dimulai Dengan Bismillah Hirrahman Hirrahim Sama Dengan Kuda Yang Dipotong Buntutnya Tidak Bernilai Kalau Kita Minum Tidak Baca Bismillah Tidak Bernilai Tapi Dengan Baca Bismillah Hirrahman Hirrahim Baru Bernilai Baru Ada Artinya Artinya Bahwa Atas Nama Allah Itu Memberikan Indikasi Makna Bahwa Sesungguhnya Bukan Hawa Nafsuku Aku Minum Bukan Karena Aku Dahaga Aku Minum Tapi Aku Minum Sedang Melaksanakan Perintah Allah Itulah Makna Ibadah Paham Tidak Atas Nama Ini Menjadi Bahasa Bagus Sesungguhnya Tidak Bisa Dibantah Bunyi Proklamasi Indonesia Kami Yang Dibacakan Bung Karena Kami Atas Nama Bangsa Indonesia Dengan Ini Menyatakan Kemerdekanya Kami Atas Nama Bahasa Arabnya Nahnu Bismi Bismi Syabil Indonesia Bukan Dengan Nama Bangsa Atas Nama Maksudnya Apa Bung Karno Mengatakan Atas Nama Artinya Yang ingin Merdeka Bukan Saya Bukan Saya Dan Bung Hatta Yang Ingin Merdeka Adalah Bangsa Indonesia Indonesia Yang Menyatakan Merdeka Adalah Bangsa Indonesia Saya Hanya Penyambung Lidah Rakyat Paham Enggak Kang Maman Hajatan Nyunati Anaknya Tibalah Saatnya Sambutan Tuan Rumah Kebetulan Sedang Flu Suara Sedang Enggak Keluar Minta Toler Sama Mas Ben Mas Tolong Sambutan Atas Nama Tuan Rumah Nah Mas Bin akan Mengatakan Assalamualaikum Dan seterusnya Saya Atas Nama Tuan Rumah Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Kepada Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Telah Memenuhi Undangan Kami Dan Saya Juga Atas Nama Tuan Rumah Mohon Mohon Maaf Apabila Hidangannya Kurang Berkenan Dengan Selera Bapak Bapak Yang Berterima Kasih Mas Ben Bang Maman Mas Ben Atas Nama Dia Tidak Berterima Kasih Menyampaikan Terima Kasihnya Tuan Rumah Betul Tidak Begitu Itulah Makna Bismillah Itu Atas Nama Allah Bukan Dengan Nama Allah Tapi Kalau Kamunya Maksa Tetap Diterjemah Dengan Nama Ya Terserah Itu Tidak Ada Sangsi Hukumnya Tidak Ada Tidak Ketika Saya Datang Kesini Menyampaikan Sambutan Atas Nama Presiden Republik Indonesia Apa Konsekuensinya Bupati Datang Tidak Sambat Ya Tidak Saya Pecat Betul Tidak Gubernur Juga Datang Seperti Itu Apalagi Engkau Mengatakan Atas Nama Allah Siapa Yang Bisa Melawan Itu Hebatnya Jambi Bismillah Paham Tidak Itu Bersoal Tapi Ingat Siapa Yang Berhak Mengatasi Nama Tuhan Siapa Anda Ini Bersoal Kalau Saya Tidak Pernah Disuruh Oleh Bapak Presiden Lalu Saya Mengatas Namakan Atas Nama Presiden Lalu Dilaporkan Ada Orang Berbicara Atas Nama Presiden Dikonfirmasi Kata Presiden Saya Tidak Pernah Menyuruh Orang Ditangkep Langkep Itu Jadi Persoalan Lalu Gimana Saya Ingin Menjelaskan Manusia Sebetulnya Oleh Tuhan Sudah Mendapatkan Legalitas Dari Tuhan Untuk Mengatas Nama Kaji Kita Sudah Diberi Apa Namanya Kewenangan Legalitas Formalitas Apalagi Otoritas Untuk Mengatas Namakan Tuhan Dari Mana Itu Dari Ayat Ayat Al-Quran Sendiri Bahwa Ketika Bentuk Manusia Sudah Sempurna Dan Sudah Kutiupkan Kedalamnya Dari Rahku Maka Bersujudlah Kalian Semua Kepadanya Baidah Semua Malekat Malekat Termasuk Jinya Setanya Iblisnya Semua Disuruh Tunduk Disuruh Bersujud Maksudnya Suruh Membantu Dan Menghormati Manusia Terlepas Apapun Agamamu Terlepas Warna Kulitmu Yang penting Kamu Manusia Betul Nggak Sejak Kapan Malaikat Malaikat Makhluk Makhluk Disuruh Bersujud Kepada Manusia Sejak Manusia Ditiupkan Roh Dari Tuhan Dimana Tuh Di dalam Perut Sudah Agamanya Belum Sudah Warga Negaranya Belum Sukunya Baru Kita Itu Punya Warga Negara Setelah Lahir Kalau Saya Lahirnya Di Los Angeles Warga Negara Saya Amerika Kalau Saya Lahirnya Di Perth Australia Kalau Saya Lahirnya Di London Inggris Kebetulan Saya Lahirnya Di Kertas Maya Maka Saya Warga Negaranya Indonesia Setelah Lahir Setelah Bisa Merangkap Bisa Berjalan Sekolah Madrasah Ibn Daya Sekolah SD Menjelang Umur 15 Tahun Saya Dinobatkan Sebagai Muslim Baru Saya Menyadang Agama Saya Karena Yang Beragama Itu Mukalaf Sudah Akhil Dan Balik Umur 15 Tahun Baru Saya Beragama Jadi Ada Kaitannya Nggak Manusia Sebagai Manusia Di dalam Perut Ibu Dengan Agama Dan Warga Negara Nggak Ada Makanya Hormatilah Manusia Jangan Dikaitkan Dengan Warna Kulitnya Hitam Atau Putih Nggak Ada Urusan Warga Negaranya Apa Agamanya Apa Manusia Hormatilah Sebagai Manusia Kemanusiaan Yang Dalam Pikiran Saya Adalah Kemanusiaan Yang Bersifat Universal Apakah Bangsa Cina Bangsa Eropa Bangsa Arab Nggak ada Urusan Manusia Susah Saya Bantu Betul Nggak Ada Orang Tenggelam Tulung Tulung Manusia Ya Ditolung Jangan Nanya Kamu Warga Negaranya Apa Tulung Agamanya Apa Kristen Masa Bodoh Masa Begitu Jadi Kalau bukan Muslim Nggak Dibontuk Yang Gendong Manusia Kita Bantu Semuanya Jadi Kita Punya Hak Untuk Mengatas Namakan Tuhan Karena Allah Mengatakan In Nijailun Fil Ardi Khalifah Kekhalifahan Itulah Sebagai Bukti Bahwa Kita Punya Apa Ya Legalitas Untuk Mengatas Namakan Allah Mengatas Nama Tuhan Semacam Itu Nah Itulah Makanya Maka Saya Ingin Mengatakan Bahwa Bismillah Ini Bisa Menjadi Jampi Jampi Yang Paling Ketop Ini Nabi Sulaiman Sendiri Ketika Berkirim Surat Kepada Ratu Balkis Bunyinya Kan Innahu Minsulaimana Wa innahu Bismillah Irrahman Irrahim Surat Ini Dari Sulaiman Atas Nama Allah Bayangkan Ya Allah Ta'alu Alaya Waktuni Muslimin Datanglah Serahkan Dirimu Kesini Atas Dapat Tuhan Nah Itu Makanya Lalu Nanti Pada Akhirnya Mas Apa Apa Mandiku Bahasa Indonesia Apa Mandiku Mujarab Ya Bacaan Membaca Basmal itu Nantinya Tidak Tergantung Kepada Kefasehan Mulut Mengucapkannya Tapi tergantung Pada Kekuatan Jiwa Seseorang Bisa Saja Yang Bacanya Faseh Bismillah Hur Rahman Nir Wah Hing Saking Pasanya Ada Tapi Man Kadim Yang Bacanya Bismillah Hirokman Nir Rokim Malah Mancur Ya Man Kadim Bacanya Bismillah Hirokman Nir Rokim Dia Langsung Nyeberang Sungai Tanpa Jembatan Bisa Berjalan Di atas Air Bacanya Bismillah Hirokman Blum Blum Tapi keteguhan hatinya Berbeda Itu yang tergantung Jadi Allah tidak akan melihat Suara kamu Tapi melihat keteguhan hati Kamu Sama-sama Itu Saya kira itu saja dulu Sementara Membedah Dari Bismillah Nanti kita berlanjut Nanti diingatkan Supaya nanti saya jangan Melompat Ceritanya Bulan depan Nanti Mungkin saya lupa Apa yang sudah saya ceritakan Gitu Oke Gitu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkait Makna Bismillah Atau Makna Al-Fatihah Lebih tepat Bapak dan Ibu Dipersilahkan Balangkali ada yang Perlu ditanyakan Baik dari Bapak-bapak Ataupun dari Ibu-ibunya Yang mau bertanya Dipersilahkan Sudah ada Satu penanya Dari Ibu-ibu Bu ya Maiknya Maiknya ada Nggak Bapak Terus silahkan Bapak Tak Wak Itukah boleh Untuk main-main Karena Karena kan banyak Dalam Kalangan Ibu-ibu lah Khususnya Untuk Menyakinkan Teman-temannya Wallahi Demi Allah Tau Lohi Apakah itu Boleh Untuk Seperti itu Cukup Pertanyaannya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Itu Ada kifaratnya Ada kifaratnya Ada sanksinya Itu dalam Kasus Hukum Tetapi Dalam Ucapan Sehari-hari Di negara Arab Dan di kita Juga Kadang-kadang Banyak yang Bermain-main Kata Sumpah Itu Hanya Pemanis Saja Apalagi Di Arab Panjunan Di Cerbond Wallahi Wallahi Bohong Barang Wallahi Wallahi Ya itu Jadi Pemanis Lain Kasusnya Formal Di Pengadilan Di atasnya Al-Quran Dia bersumpah Itu Berkekuatan Hukum Tetapi Kalau Ucapan Sehari-hari Ya Ya sebetulnya Gak pantas juga sih Tapi ya Kalau tradisi Gimana ya Ya gak bisa dong Lalu Orang Di cerat Hukum Anda bersumpah Itu kan Di dalam Kasus Hukum Sumpah Itu Jadi Pada Akhirnya Ujung-ujungnya Pembuktian Itu Atas Tindakan Kejahatan Seseorang Dan Sebagainya Ketika Yang Terdakwa Itu Dia Mempunyai Bisa Membangun Alibi Alibi Bisa Lepas Dari Juratan Hukum Nah Makanya Sumpah Itu adalah Terakhir Ketika Secara Fakta Faktual Secara Materi Kita Tidak Bisa Membuktikan Selan Orang Siap Sumpah Siap Sumpah Kalau Dia Bersumpah Selesai Hukumnya Makanya Hukumannya Sumpah Berkekuatan Hukum Bisa Bisa Orang Bahkan Melah Dikriminalkan Akhirnya Mendapat Hukum Karena Sumpah Sumpah Palsu Macam Itu Nah Untuk Itu Saya Tidak Lebih Hanya Menghancurkan Ya Nggak Usah Banyak Demi Demilah Kalau Demi Boleh Demi 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 Jangan Demi Allah Sekalipun Main-main Tapi tetap Sesungguhnya Tidak Elok Kita Mengatakan Ada pun Di Cirebon Di Panjunan Di sana Di Persayangan Perujakan Yang banyak Komunitas Wallahi Wallahi Setiap hari Bilang Wallahi Iya Iya Kemudian Juga Di Lagu-lagu Arab Libano Di Syria Itu Banyak Lagu-lagu Yang Wallahi Wallahi Itu Artinya Bukan Sumpah Itu Hanya Senggakan Kayak Iwa Lilit Kayak Eroman Watoyasaro Jiring Jiring Jadi Wallahi Wallahi Itu Bukan Sumpah Itu Hanya Pemanis Kata Saja Wallahi Wallahi Itu Bukan Sumpah Artinya Wallahi Wallahi Iya Betul Gitu Aja Maknanya Bukan Bersumah Jadi Kita Melihat Konteknya Aja Dulu Kalau Pemanis Kata Sudah Tidak Ada Implikasi Hukumnya Tidak Ada Konsekuensi Hukumnya Tapi Kalau Di Pengadilan Secara Formal Itu Sumpah Palsu Ada Hukumannya Oke Itu Aja Kira-kira Oke